Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Ketua dan 8 anggota DPRD Provinsi Jambi serta seorang pengusaha bernama Asiang. Pemeriksaan ini terkait kasus swab pengesahan RAPBD Jambi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di gedung Polda Jambi selasa sekira pukul 10 pagi dengan membawa satu koper berwarna oranye. Mengetahui sedang ditunggu wartawan, para penyidik KPK tersebut hanya menyapa awak media dengan senyum. Penyidik KPK yang berjumlah 6 orang tersebut langsung naik ke lantai 2 gedung Polda Jambi. Dijadwalkan petugas KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 2-2 anggota DPRD Provinsi Jambi, Sekretaris Dewan dan seorang pengusaha selama 3 hari di Polda Jambi. Di hari pertama, penyidik akan memeriksa ketua dan 8 anggota DPRD Provinsi Jambi yang kesemuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian KPK juga memeriksa pengusaha bernama Josandi alias Asiang. Pantawan Jek TV, anggota DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin hadir pertama kali ke Mapolda Jambi, disusul dengan Wakil Ketua DPRD AR Syah Bandar, lalu anggota DPRD El Helwi, Fendi Hatta, Muhammadiyah, dan Asia. Kemudian Ketua DPRD Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Supardinur Zain, Wakil Ketua DPRD Kumaydi Zaidi, dan anggota DPRD Gus Rizal. 9 anggota Dewan tersebut akan diperiksa terkait kasus suap pengesahan rancangan APBD Jambi tahun 2018 yang telah menjerat mantan Gubernur Zumizola dan tiga bawahannya. Sementara pengusaha Josandi diperiksa sebagai salah satu pengusaha yang menyumbang dana suap yang dilakukan oleh Zumizola. Diketahui pada hari selanjutnya, KPK akan memeriksa 9 anggota Dewan dan Sekretaris Dewan Eminopisa. Nama Dewan tersebut yakni Cekman, Parlagutan, Tajuddin Hasan, Nasri Umar, Nurhayati, Rahima, Hasani Hamid, Sulianti, dan Karyani. Kemudian pada hari Kamis ada lima anggota Dewan yakni Tartinia, M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Kusnindar. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!